Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku gimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu panjang umur murah rezekinya ayo kita memasak membuat bala bala atau weji atau otot ya sahabat kita sebelum membahas apa yang kita masak kita bersolawat dulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala adi sayyidina muhammad lihom satun kutbibihah haral waba'il hatimah al mustafah wal murtada wabanahumah wafatimah marilah sahabatku dimanapun kita berada bersolawat bersolawat kepada junjungan nabi besar muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam agar mendapat sahabat beliau di hari lium dan juga tepungnya yuk kita simak cara membuatnya kita pasrah ya wortelnya dengan cara seperti ini supaya panjang karena wortelnya ada dua kita parut lagi yang batu ya dan ininya wortelnya sudah kita parut dengan panjang-panjang ya bagus kita potong bawak bawang daun sama seledinya ya dipotong kecil-kecil begini saja tidak terlalu halus nah sudah begini aja ya nanti kita jadikan dengan sayurnya dan kita menyusul engkauhnya kita iris kecil-kecil seperti korek lidi ya karena saya kalau bikin bawang atau weji suka banyak sayur ya sahabat enggak suka banyak tepung nah ini sudah selesai nanti kita jadi satukan dengan wortel ya saatnya kita tambahkan garam kita aduk dengan sayur semua ya dan juga penyedap rasa kita aduk semua jadi satu dengan sayuran dan juga kita aduk bawang ya kita ambil bawang sedikit minimal satu sendok ya satu sendok nah ini bawangnya ini ada airnya boleh kita ikutin sedikit ya dan juga kita tambahkan merica 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 bubuk ya kita tambahkan merica bubuk lalu kita aduk kita aduk jadi satu dengan sayur dulu baru nanti kita tambahkan tepungnya ya ngaduknya tidak boleh ditekan agar sayur tidak hancur tapi menurut selera saja ya sahabat tidak ada paksaan kalau saya sukanya seperti ini agar sayurnya tidak hancur dan tetap panjang cantik nah seperti ini ya nah bila sudah merata seperti ini sayur sudah merata menjadi satu baru kita tambahkan tepungnya ya kita tambahkan tepungnya ya saya tidak pakai takeran sendok saya kira-kira saja antara tepung dan sayur ya kita aduk pelan-pelan ya nah baru nanti kita tambahkan air secara sedikit demi sedikit ngaduknya jangan ditekan sayur ya kalau menurut saya sih semua tergantung selera ya besti tidak harus seperti saya seperti ini ya nanti kita lihat kalau kira-kira tepungnya kurang kita tambahkan seperti ini ya ternyata tepungnya juga kurang jadi kita tambahkan tepungnya besti tuh jadi cantik seperti ini besti nanti ya kita aduk lagi dan lalu kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya kita coba ya sahabat kayaknya sudah panas kita coba goreng nah sudah panas ya kita goreng ya karena minyaknya sudah panas bikin bawang kalau banyak sayur enak besti saya tidak suka banyak tepung ya banyak sayur lebih enak banyak vitamin saatnya kita balik ya satu persatu kita balik sengaja kita goreng besar-besar karena ini mau ngasih tetangga ya sahabat kalau untuk makan saya nanti saya bikin tipis-tipis saja karena ini sengaja saya bikin besar-besar mau ngasih tetangga ini sudah mulai matang ya sudah mulai kita balik lagi kita balik-balik agar tidak gosong ini sengaja saya bikin tepul-tepul dan besar karena mau dikasih ke bapak tangga ya kalau kecil-kecil tidak pantas lah dan inilah bakwannya sudah matang saatnya kita nikmati dengan cabai hijau super mantap dan rendulita mantap terima kasih sahabatku yang sudah menyimak dari awal sampai akhir yang baru menemukan channel saya bantu like, komen, subscribe, dan bunyikan notifikasinya yang sudah mendukung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye